Wah cantik ya pemirsa, inilah objek wisata jembatan kaca di Kabupaten Ganyar Bali yang baru dibuka secara resmi pada Jumat siang dan diklaim menjadi jembatan kaca pertama di Asia Tenggara. Memiliki panjang 188 meter, jembatan kaca ini akan menjadi tempat wisata terbaru dengan sensasi tantangan uji adenalin. Jembatan kaca ini dibangun di atas sungai Petanu dengan ketinggian 66 meter dari atas sungai dan dibuat dengan melibatkan ahli dari China. Nah untuk wisatawan yang berkunjung akan dibatasi maksimal 500 orang per sesi dan akan dibagi lagi menjadi beberapa kelompok. Untuk melintas, wisatawan diharuskan mengenakan alas kaki khusus, yakni alas kaki warna merah untuk wisatawan laki-laki dan warna ungu untuk perempuan. Wisatawan dikenakan tiket masuk mulai dari 100 hingga 200 ribu rupiah per orangnya. Terima kasih telah menonton!